Hmm, aku ada benar bak cerita. Tadi petang aku mau pergi beli ayam goreng crispy, belok harganya Rp 2.000 aja. And di kedai tadi aku tengok harganya sekarang Rp 3.000. Dah hampir sama harga ayam goreng KFC dah. Kau perasan sih dalam 2-3 tahun tuh harga barang cepat jalan naik. Apa sebabnya? Yes, inflation, inflasi. Inflasi, selalu kita dengar orang cakap harga barang naik kan? Kau tahu sih apa penyebab harga barang naik dan bagaimana inflasi boleh terjadi? Kalau setahu, jom, setok. Aku tarankan dalam bahasa yang paling simpel dan aku baikkan dengan contoh yang terdekat dengan kita yaitu COVID-19 or 20, 21 maybe. Oke, bagaimana kita tinggal di satu kampung? And di kampung ya ada satu market sebaguna. Market yang ada jual semua keperluan asas. Makanan, minuman, ubat-ubatan, dan macam-macam lah. Kita juga ada stok yang cukup untuk semua orang. And orang di kampung ada duit yang cukup-cukup untuk beli barang dalam market sebaguna. Tiba-tiba, pandemik datang. Lockdown. Semua orang pun kurang belajar duit and simpan banyak duit. Bila banyak orang simpan duit, ekonomi dalam negara pun jadi lemah sebab duit di jalan. Kerajaan pun takut dengan situasi ekonomi. Jadi mereka kata kepada semua orang, siapa-siapa mau ambil loan, boleh ambil loan dengan loan. Supaya ekonomi terus berjalan. Oh, and mereka beri banyak bantuan kewangan. Termasuklah pengeluaran simpanan 10 ribu. Familiar. Semua orang pun merebut ambil kesempatan atas kemudahan. Bila pandemik habis, orang pun keluar belanja duit yang mereka dah lama simpan. Memandangkan masa pandemik, mereka simpan banyak duit, mereka pembeli banyak barang daripada biasa sebelum pandemik. Banyak daripada biasa. Tokay kedai pun fikir, Wah, good business. Tapi lama-kelamaan, stok kedai makin cepat kurang and cukup untuk semua orang. Sebab selama itu orang beli barang yang cukup-cukup, sekarang orang beli borong terus. Hmm, bisa belum banyak duit kan? Jadi untuk pastikan stok cukup untuk semua orang and stok si cepat habis, Tokay pun kepaksa naikkan harga barang. And that is inflation. Of course, ada banyak lagi benda yang menyubang kepada inflasi. Tapi itu adalah contoh yang terdekat and baru-baru berlaku dengan kita. Inflation basically means duit lebih banyak daripada barang. Coba aku imagine semua orang di Malaysia gajinya Rp50,000 sebulan. And harga barang pula harganya lebih kurang dalam 2-3 ringgit, maybe Rp5 ringgit maksimum. Betapa cepatnya barangnya habis. Setelah hujung-hujung, kalau duit asyik dibelanjakan, duit ialah cuma kertas biasa. Antara contoh lain terdekat ialah pengeluaran KWSP. Ingat aku sebut Rp10,000 tadi? Ya, let me rewind again. Masuklah pengeluaran simpanan Rp10,000. KWSP juga antara penyumbang kepada inflasi ataupun harga barang naik di negara kita. And please ya, jangan ada mindset keluarkan duit KWSP di bahasa muda. Jangan ada mindset, oh macam benda yang mau aku selalu hidup lama dan aku simpan merasa duit. What if you hidup lama and then KWSP ada duit, simpanan and KWSP ada kerja? What do you want to do? Makan rumput? So ialah macam kursus lepasan, simpan duit dalam tiga benda. Investment, savings, and insurance. If you put your money in these three things, you don't have to worry about financial problems in the future. Your future basically secure. Okay? So that's all for me today. Jangan lupa subscribe to this channel and I will see you in the next video. Bye-bye.